Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jadi Aquarius ya, Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari tanggal 17 Agustus sampai 23 Agustus 2020. Reading kali ini sepatnya umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini, oke? Oke, itu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Oke, jadi ada bottom of deck, ada kartu 10 pedang, 10 of swords ya. Jadi artinya dalam minggu ini, sebagian besar dari kalian lagi ingin menyelesaikan sebuah masalah. Masalah ya, memperbaiki ataupun menyelesaikan setidaknya mengurangi masalah kamu. Mungkin dikarenakan ada sebuah beban pikiran yang cukup berat ya, yang telah kamu alami selama ini. Jadi artinya dalam minggu ini kalian akan kembali fokus. Fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut, menuju kondisi yang lebih tenang kembali ya. Misalnya mungkin menyelesaikan masalah di dalam keuangan, masalah di tempat kerja, masalah di dalam hubungan asmara, dan sebagainya. Dan dengan kartu 9 of swords di sebelahnya, di bawahnya ya, mungkin dalam gini kalian akan bertindak dengan cukup cepat. Cepat dan terburu-buru. Terkesan terburu-buru ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah dalam minggu ini. Jadi perlu untuk berhati-hati, silahkan kalian pertimbangkan semuanya secara detail, dan mendalam terlebih dahulu ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah dalam minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu 3 pedang dan kartu Queen of Cups. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan jodoh Pisces, Scorpio, Cancer. Terus selain itu, mungkin akhir-akhir nih, beberapa dari kalian lagi merasa kecewa berat ya, dengan kartu 3 pedang ini. Merasa frustasi dan kecewa berat dengan sesuatu hal. Misalnya mungkin lagi frustasi dengan kondisi keungan, dalam pekerjaan, dan sebagainya. Dan rasa kekecewaan tersebut mungkin telah membuat kamu merasa emosional sekali akhir-akhir nih. Merasa lagi emosional, sensitif dengan apa yang kamu alami, dikarenakan ada sebuah faktor kekecewaan yang telah terjadi akhir-akhir nih. Jadi perlu untuk lebih bersabar. Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu 4 pedang. Dengan kartu 4 pedang sebagai tema utama, dalam minggu ini mungkin kalian lagi ingin beristirahat, ya, lagi butuh ketenangan, mungkin dengan tujuan untuk menenangkan hati dan pikiran kalian. Dikarenakan mungkin terlalu banyak beban berat ya, yang telah terjadi akhir-akhir nih. Ya, di sini kalian lagi butuh ketenangan ceritanya. Ya, lagi butuh waktu sendirian untuk berpikir kembali, ya, untuk menganalisa kembali apa saja yang sudah terjadi selama ini, apa saja yang perlu untuk diperbaiki lagi. Ya, jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beristirahat kembali ya, dalam gini. Di sini kalian perlu untuk menenangkan hati dan pikiran kamu ke arah yang lebih baik lagi. Ya, terus bagian lain dengan kartu 4 pedang sebagai tema utama, mungkin dalam gini kalian lagi butuh waktu. Butuh waktu yang cukup lama ketika ingin mengambil keputusan. Jadi bagi kalian yang ingin mengambil keputusan penting, silakan gunakan waktu untuk berpikir kembali. Ya, jangan terburu-buru. Gunakan waktu yang cukup lama untuk berpikir ketika ingin mengambil sebuah tindakan dan keputusan penting dalam minggu ini. Terus di sini kita mulai dengan kartu 2 tongkat dan kartu king of cups. Jadi artinya, dalam minggu ini kalian akan menyusun sebuah rencana baru dengan kartu 2 tongkat ini. Rencana dan strategi baru. Misalnya mungkin lagi menyusun rencana untuk pindah kerja, mencari kerja yang baru, bagian lain mungkin lagi menyusun rencana untuk PDKT dengan seseorang, dan sebagainya. Ya, jadi intinya ada sebuah rencana baru yang akan kalian pikirkan. Dan dengan kartu king of cups, ya, di sebelahnya, gunakan feeling dan intuisi kalian terlebih dahulu ketika ingin mewujudkan rencana tersebut nantinya dalam minggu ini. Ya, jangan terburu-buru, ya. Sebenarnya kalau terburu-buru, mungkin keputusan yang akan kamu ambil bisa salah, ya. Sesuai dengan tema utama kalian juga kartunya tempat pedang tadi. Di sini kalian butuh waktu yang cukup lama dalam minggu ini, ya, untuk berpikir lagi sebelum mengambil keputusan penting. Mungkin dengan tujuan untuk mewujudkan rencana tersebut nantinya dalam minggu ini, ya. Terus di bawahnya ada kartu A-Septenticals dan kartu A-Subswords. Kartu A-Septenticals berhubungan langsung dengan keuangan. Jadi artinya dalam minggu ini kalian akan memperoleh sebuah kejelasan baru. Fakta dan kebenaran akan terungkap dengan kartu A-Subswords ini, ya. Fakta dan kebenaran akan terungkap, terutama yang berhubungan dengan kondisi keuangan dan pekerjaan. Semuanya dengan lebih jelas lagi, terutama yang berhubungan dengan kondisi pekerjaan dan keuangan untuk minggu ini, ya. Terus di sebelah sini ada kartu 9 cawan dan kartu P-Subswords. Jadi artinya dalam minggu ini kalian akan tiba-tiba memperoleh sebuah keinginan dan harapan yang baru, ya. Di sini kalian akan lagi menginginkan sesuatu hal, ada sebuah harapan baru yang akan kalian pikirkan, ya. Akan tetapi dengan kartu P-Subswords mungkin kalian perlu untuk lebih optimis, sehingga kartu ini melambangkan keragu-raguan. Jadi ceritanya di sini kalian lagi merasa ragu-ragu, apakah keinginan tersebut bisa tercapai apa enggak nantinya dalam minggu ini, ya. Jadi bagi kamu yang tiba-tiba memiliki sebuah keinginan baru, perlu untuk lebih percaya diri lagi, ya. Jangan terlalu pesimis, ya. Langsungnya ada sebuah faktor keragu-raguan yang akan terjadi dalam hati kamu untuk minggu ini, ya. Ketika ingin mewujudkan apa yang kamu inginkan. Jadi walaupun ada sebuah harapan dan keinginan baru, di sini kalian merasa ragu-ragu apakah bisa tercapai apa enggak nantinya, ya, dalam minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu Judgment dan kartu Tujuh Pedang. Dengan kartu Tujuh Pedang mungkin beberapa dari kamu akhir-akhir ini lagi mencurigai seseorang, ya. Ini bisa terjadi di minggu-minggu sebelumnya, bisa juga dalam minggu ini. Misalnya mungkin lagi mencurigai teman, mencurigai pasangan, ya, mencurigai keluarga, dan sebagainya. Akan tetapi dengan kartu Judgment di sebelahnya mungkin ada sebuah keputusan baru yang akan kamu lakukan. Keputusan yang tepat yang akan kamu ambil untuk menyelesaikan kecurigaan tersebut nantinya dalam minggu ini, ya. Jadi walaupun memang di sini kalian merasa curiga dengan seseorang, akan tetapi dengan kartu Judgment ada sebuah keputusan tepat yang akan kamu lakukan dalam minggu ini, ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar. Terus bagian lainnya dengan kartu Tujuh Pedang mungkin ceritanya di sini kalian lagi akan menjalankan sebuah rencan. Rencana secara diam-diam. Dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut, ya. Keputusan yang tepat untuk menjalankan sebuah rencana dalam minggu ini, ya. Akan tetapi sekali lagi dengan kartu Tujuh Empat Pedang sebagai tema utama. Dalam minggu ini kalian jangan terburu-buru terlebih dahulu ketika ingin menjalankan sebuah keputusan. Soalnya dengan kartu ini kalian butuh waktu yang cukup lama untuk berpikir. Pertimbangkan dulu semuanya secara detail dan mendalam. Pertimbangkan pro dan kontranya setiap terhadap keputusan apapun yang ingin kamu lakukan dalam minggu ini, ya. Soalnya dengan kartu ini kalian lagi butuh istirahat, butuh ketenangan. Ya, supaya keputusan yang kamu ambil bisa tepat, jangan tidak salah nantinya dalam minggu ini, ya. Ya, mungkin dengan kartu dua tongkat tadi ada sebuah rencana baru yang akan kalian mulai pikirkan, ya. Di sini kalian perlu untuk mendengarkan feeling dan intuisi kamu ketika ingin menjalankan rencana tersebut, ya. Ada sebuah fakta dan kebenaran akan terungkap, terutama yang berhubungan dengan situasi kerja dan keuangan untuk minggu ini, ya. Terus bagian lain mungkin ada sebuah faktor keraguan-keraguan yang masih akan muncul ketika ingin mewujudkan apa yang kamu inginkan, ketika ingin mewujudkan apa yang kamu harapkan untuk minggu ini, ya. Walaupun memang dalam hati kalian sedang memiliki sebuah keinginan baru dengan kartu sebilan cawan ini, ya. Terus dengan kartu jahat cuman mungkin ada sebuah keputusan tepat yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan kecurigaan terhadap seseorang, ya, untuk minggu ini. Dan dengan kartu sepuluh pedang tadi, memang dalam minggu ini kalian lagi fokus, akan fokus untuk menyelesaikan sebuah masalah. Akan tetapi sekali lagi dengan kartu night of sorts tadi, di sini kalian cenderung terburu-buru, tergesa-gesa. Kesannya terburu-buru ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah, ya. Jadi perlu untuk lebih berhati-hati ketika mengharapi seseorang, ataupun ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah, ya, dalam minggu ini. Jangan lupa dengan kartu empat pedang, gunakan waktu untuk berpikir ulang, ya, ketika ingin melakukan sebuah keputusan dalam minggu ini. Oke, segitu aja dulu, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa to subscribe, ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.